Hello, welcome back to my youtube channel hari ini aku mau bikin tutorial makeup untuk resepsi tapi informasi yang bagus bangetnya ini aku pake produk-produk makeup lokal dan produk-produk yang gampang kalian cari ini yang pertama aku cobain produk barunya LT Pro yang peeling gel dan ini enak banget dipake sebelum makeup, apalagi kalau kulitnya tuh banyak kayak komedo atau spot-spot bagian-bagian yang produk-produknya besar dan kering itu enak banget, jadi itu bikin halus dan ngebantu ngelembapin kulit juga ini aku pake punya LT Pro ini kayaknya produk barunya LT Pro dan harganya murah meriah banget sekitar 50 ribu kalau gak salah dan ini bisa kalian beli di counter LT Pro dimana aja nah setelah itu aku bilas pake air, setelah pakein air kalian bisa dengan menggunakan kapas dibasahin atau cuci muka langsung pake air gitu gak usah pake sabun habis itu langsung lanjut ke step yang berikutnya nah ini aku pakein kapas kapasnya aku kasih air gitu step yang berikutnya aku pakein serum oh iya ini aku makeupin sama murid aku jadinya sebelah-sebelah gitu ini serumnya aku pake pixie dan kalian juga pasti udah tau pixie ini brand lokal terus aku pakein pelembap ini makeover dan ini bagus banget untuk kalian yang kulitnya itu berminyak ya nah meskipun kalian kulitnya berminyak kulitnya gak berminyak kulit kering pun bisa pake juga jadi ini lebih ke all skin type dan primernya aku cobain emina ini juga bagus banget meskipun murah meriah kalian wajib coba nah kalau udah diratain gitu kalian abis ini bisa pake foundation aku nyobain foundation terbarunya juga lt pro bagus banget aku pake yang shadenya light dia ini kalau yang foundation lt pro yang hd itu kan dia lebih kayak matte dan menurut aku ada oilnya nah kalau yang ini tuh kayak water base gitu dan dia bagus banget buat kulit yang kering sekalipun kulit berminyak juga bisa pake nah tapi ini dia kayak lightweight gitu jadi dia kalau kepingin kalian kepingin keliatan lebih cover kalian bisa tambahin lagi foundationnya berlayer-layer dan kali ini aku juga pakenya foundation ini tanpa di mixing dengan foundation lain ya jadi aku pure cuma pake lt pro aja nah terus aku tambahin concealer sekalipun foundation ini tuh gak terlalu cover tapi kalian bisa liat ya warnanya itu meskipun light dia dia masih kayak yellow undertone gitu jadi bener-bener gak bikin kulit jadi abu-abu terus aku suka dia finishnya itu flawless glowing gitu foundationnya jadi aku menurut aku ini foundation yang bagus banget dan wajib banget kalian cobain setelah aku pakein concealer aku tentu nge-set semuanya pake bedak tabur dan ini aku pake ultima dan ultima ini aku paling suka banget pake warna yang netral karena dia warnanya tuh kuning dan ngebantu netralin foundation yang terlalu putih ya terus aku hilangin dan aku tambahin face mist atau face spray nah face spray yang aku pake ini mereknya studio tropik yang warnanya pink setelah kering kalian bisa kasih bedak padet bedak padetnya ini tentu saja aku pake brand lokal makeover nomor 01 karena kulitnya kering jadi aku pakein brush aja biar gak terlalu padet nah untuk bagian highlightnya aku kasih makeover nomor 02 di bagian hidung dagu dahi dan bawah mata ya jadi biar kesan makeupnya itu terlihat lebih berdimensi gitu nah nanti disini juga aku pake beberapa brand makeup lokal seperti biasa pensil alis aku tetep setia dengan menggunakan pensil alis jasmis yang warnanya brown dan ya kalau kalian belum nyoba kalian bisa cobain karena ini emang enak banget ada beberapa temen aku mua yang pake viva ada yang pake fanbow ada yang pake brand thailand tapi aku entah kenapa masih tetep setia dengan menggunakan pensil alis jasmis ini karena menurut aku dia harganya selain murah dia teksturnya pas gitu dengan karakteristik aku gitu dan ini aku kasihin feathers atau pomade alis biar alis ini lebih rapi lagi sambil aku sikat pelan-pelan ya nah jujur aja ini menurut aku alisnya itu gampang-gampang susah karena dia meskipun bulunya tipis tapi tulang matanya yang satu lebih naik banget gitu nah aku kasih naturactor dan aku kasih bedak lagi untuk nge-setnya untuk eyeshadow aku pake SK kosmetik dan disini aku juga mau ngenalin ke kalian buat yang belum tau SK kosmetik ini adalah brand lokal dan dia ngeluarin beberapa warna eyeshadow yang cantik-cantik banget terus juga aku liat dia ada ngeluarin eyeshadow bitter nanti aku review juga karena aku dikirimin sama SK kosmetik nah ini aku pake warna orange rencananya aku mau bikin kayak semi cut keris gitu tapi aku gak mau yang terlalu berwarna jadinya aku mungkin cuman memadu mempadankan dua atau tiga warna aja karena ini tema makeup resepsinya itu simple tapi mewah gitu ya dan ini aku pake glitternya dari SK kalian wajib punya sih ini bagus bagus banget terus dia packagingnya super premium ya aku sampe susah banget bukanya ini warnanya kalau gak salah namanya Mercury jadi dia dia tuh kayak nama-nama planet gitu ada 4 shade di dalam SK kosmetik dan semuanya aku swatch disini ini sih yang paling aku suka warnanya dia lebih kayak apa ya pink-pink rose tapi dia agak gold gitu nah ini warna keempat-empatnya dan dia cantik banget terus aku pakein eyeshadow yang warnanya gold ini dan nanti rencananya aku timpa pake glitter tapi kalau menurut aku nih untuk bagian glitternya memang kurang kelihatan ya eye shadow glitternya tapi kalau untuk dipake sebagai eye shadow itu bagus banget sih SK kosmetik ini aku ratain aja pake tangan bener-bener ini eye shadow nya tuh simpel banget tapi aku pengen ngebikin matanya terlihat lebih panjang karena dia matanya udah bulet jadi aku pengen ngebuat ilusi biar matanya terlihat lebih panjang gitu nah di bagian ujungnya ini aku pake warna eyeshadow yang lebih orange lebih tua dikit terus aku kasih eyeshadow glitter ini aku pake dari SK kosmetik kalian pilih aja sesuai selera kalian ya karena ada 4 warna gitu nah jadi biar kelihatan lebih lambur sedikit next kita pasang bulu mata ini aku pake bulu matanya biasa dari bulu mata hits dan aku jahit gitu terus abis itu aku kasih ini pensilnya kreolan yang warnanya nude aku pengen dia kesannya itu lebih kayak soft gitu bagian matanya dan bagian bawahnya aku kasih warna yang kayak orange coklat gitu biar kesan matanya itu lebih mewah tapi dia itu soft gitu karena dia kalau matanya selebar ini dikasih warna hitam itu rada too much jadinya aku kasih warna yang lebih kalem nah terus ujung matanya aku kasih glitter dari SK juga dan shadingnya ini aku pakai madame G aku suka banget sama warnanya karena dia tua tapi gak merah gitu loh jadi aku suka banget sama warna shadingnya jangan lupa untuk pakai mascara di bagian bulu mata bawah dan bulu mata bawahnya ini aku pakai bulu mata hijau juga terus aku kasih blush on kalian bisa pakai merek apa aja sesuai dengan keinginan kalian karena blush on jaman sekarang itu lokal pun bagus bagus jadi kalian bisa pakai brand apa aja kalau aku pakai nars sama milani oke jadi kalian bisa taruh blush on setelah itu kalian aplikasikan highlighter ya seperti biasa aku pakai highlighter beauty creation karena emang udah favorit banget tapi kalau kalian tanya highlighter lokal yang bagus menurut aku kalian bisa pakai punyanya wadabji itu juga bagus nah ini aku juga kasih di beberapa spot ya terus aku pernah pakai eyeshadow Inez itu juga bagus banget buat highlighter nah abis itu ini aku lip cream nya pakai caca terus nanti aku pakai shanden yang warnanya merah hati dan aku kasih lip gloss lip gloss nya nah terus ini aku tambahin klarista nomor 01 buat teman-teman yang kepengen daftar kursus bersama aku kalian bisa langsung cek nomor whatsapp nya di description box dan yang belum tau aku stay dimana aku stay di Malang Jawa Timur terus kalau misalnya kalian mau kursus kesini kita ada kos harian nah ini before nya terus kalian bisa lihat after nya disini tadaaa jangan lupa di like di subscribe dan ini semuanya rata-rata 85% pakai produk lokal so kalau kalian kepengen cobain makeup yang sama kayak aku ini boleh banget lo tag di instagram aku nanti aku repos thank you selamat menikmati selamat menikmati